Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah yang kami hormati Ibu Kepala Bidang Penjagaan dan pengendali penyakit dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gersik dalam hal ini langsung dengan bilaunya Ibu dokter Umi Hoiro Magister Kesehatan yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah KB TK SD SMP beserta jajarannya dan sekenap staf TV puji syukur karamwa subhanahu wa ta'ala dengan mengucap Alhamdulillah Alhamdulillah Alamin dan bersolawat dengan mengucap Allah mazali ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada khususnya Bu dokter Umi Hoiro Oh mohon izin panggilannya Bu Umi atau Bu Umi Hoiro Umi Ho Boomi Pak Baik Bu dokter Umi Pada hari ini kami sangat berbahagia dan berterima kasih atas kesediaannya Bu dokter Umi dapat bergabung di webinar di keluarga Imi yang kedua Bapak Ketua Yayasan dan Bapak Ketua Satu Bidang Pendidikan mengiriman salam ke Bu dokter Umi beserta Bapak Ibu beserta yang lainnya ini tidak bisa bergabung karena ada kegiatan yang tidak bisa ditunda dan bergabung dalam webinar ini mudah-mudahan ini tidak mengurangi hasil nanti yang bisa kita peroleh untuk acara webinar untuk waktu kami nanti mengikuti aja skedul yang ada sebetulnya jam 9 sampai jam 11 seperti yang sudah kami cari Bapak Ibu agendanya namun karena teknis ini resiko dari webinar dokter Umi ya begitu ya Bapak Ibu yang lainnya koneksi dan sebagainya di tempat kami juga gitu masih perlu pengecekan dan sebagainya nanti waktu durasi materi mengalir saja untuk yang pertama kami sampaikan kepada Bu dokter Umi bahwa ini konsepnya webinar pesertanya intern Imi dalam hal ini ketunjuk dari Bapak Ketua Yayasan dan Bapak Ketua Satu Pendidikan meminta informasi dari Dinas Kesehatan selaku Kepala Satgas COVID-19 di Kersih untuk memberikan satu informasi kepada Umi berkenaan tentang persiapan menuju normal baru untuk di dunia pendidikan kapan pelaksanaannya untuk KPM atau tatap mukanya ini kami nanti ada satu harapan dari Bu dokter Umi bisa menginfokan setidaknya harapan kami inginnya sih agak cepat gitu Bu dokter karena problemnya dengan daring ini luar biasa kayak gitu baik dari wali murid siswa dan sebagainya termasuk tumbuh kembang siswa ya kayak gitu ini juga menjadi masalah di kami juga mungkin masalah nasional gitu baik mengingat waktu Bapak Ibu sekalian ini sambil tes konsentrasinya kami dilihat di layar ini masih ada yang pakai kode ini masih kode belum memunculkan wajahnya yang ganteng sama yang cantik ini kami mohon Bapak Ibu pesertanya untuk kodenya bisa dibuka videonya ini kami supaya Bu dokter Umi nanti bisa langsung mengenal salah satu dari kita semua baik untuk pembukanya slogan atau motto yimi Bapak Ibu kita ucapkan sambil tes audionya mohon disuarakan kalau saya bilang yimi Gersik Oke agamanya top pendidikannya masih satu lagi suaranya kurang kompak ini tidak boleh loyut saya ulang lagi yimi Gersik ok top pendidikannya alhamdulillah Yes ini luar biasa ada tambahan dokter Umi Yes ini biasanya yang pemandu icebreaking di sekolah ini Pak Soti baik saya kira itu Ibu Bapak untuk pendahuluannya kami tersilakan kepada dokter Umi Fairo Magister Kesehatan untuk memberikan materi atau informasi yang bisa yimi serap guna untuk perjabat pendidikan yang lebih baik untuk di Gersik kami tersilakan waktu dan tempat Bu dokter baik terima kasih dengan Pak selamat ini ya betul Bu aduh baru lihat wajahnya berarti ya baik selamat mohon izin semua Bapak Ibu semua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Cukup jelas penerimaan suara? Yes Waalaikumsalam Baikumsalam Bapak Ketua Yayasan Yimi Ketik Bapak Haji Hasan Tahap Pertian Anggung Kemudian yang terhormat juga Bapak Ketua Bapak Ibu Ketua Pembina Yimi Serpa Pengawas Yimi yang terhormat pula Bapak Ketua Bapak Ibu Ketua Pendidikan ya Bapak Ibu Ketua Pendidikan Beserta seluruh Jajaran Yayasan Yimi Kabupaten Gersik Khususnya Nilayah Jawa Timur Indonesia Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji sukar Dari Allah Subhanallah Pada pagi yang cerah ini Kita semua diberi kesempatan Untuk saling bisa Bertatap muka Walaupun ada jarak diantara kita Tapi InsyaAllah Hati kita saling dekat Amin Salam wassalam Tak lupa pula kita aturkan kepada jenjungan Nabi Besar kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu yang berbahagia Khususnya para Pendidik yang ada Di Yayasan Mimi Kabupaten Bersik Ijinkan pertama-tama Kami menyampaikan salam Kenal, salam hormat Dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bersik Beliau kemarin menyampaikan disposisi Terkait dengan surat permintaan Menjadi narasumber Yang dikirimkan oleh Yayasan Mimi kepada kami Disposisi diserahkan kepada kami Dengan harapan ada Komunikasi yang baik Antara pendidikan Khususnya Mimi dalam hal ini Dengan kami selaku bidang Yang membawai langsung tentang Pencegahan dan penanggulangan Permasalahan pandemi COVID Yang saat ini sedang menimpa kita Tidak hanya di Kabupaten Bersik Bahkan di Indonesia dan dunia Jadi nanti dengan komunikasi yang baik Insya Allah ada pemahaman yang sama Di antara kita Sehingga akan menghasilkan Sebuah proses dan output Yang baik pula Tidak hanya untuk kita pribadi Tapi juga terutama adalah Untuk anak-anak didik kita nantinya Kemudian yang kedua Beliau juga menitipkan Salam dan pesan khusus Bahwa Kepada Yayasan Mimi Yang memang sudah memiliki Niat yang baik untuk segera Memulai Sesegera mungkin memulai Pendidikan patah muka Dengan anak-anak didik kita Itu adalah untuk bisa Menahan diri sebentar saja Dilanjutkan dengan Pertemuan daring lebih dulu Itu adalah karena memang Secara kondisi umum Situasi COVID di Kabupaten Gersik Belum bisa dinyatakan aman Bersama lawan COVID Sebuah aplikasi yang sudah dibuat Oleh Kementerian Kesehatan Bersama dengan Satgas COVID Nasional Dibawa langsung Presiden Republik Indonesia Menyatakan bahwa Saat ini Dalam dua minggu terakhir Alhamdulillah memang Kondisi Kabupaten Gersik Yang semula berada di zona merah Sejak tanggal 10 Eh 3 Agustus kemarin Kita sudah bisa berada Di zona orangnya Tapi itu belum merupakan Batas aman Untuk kita bisa Melaksanakan kegiatan Sebagaimana mestinya Sebelum kejadian pandemik Ini terjadi Berdasarkan surat Keputusan Kementerian Pendidikan Bahwa tatap muka Baru bisa dilakukan Pada saat sebuah wilayah itu Berada minimal Di zona kuning Nah Kabupaten Gersik Masih ada di zona orangnya Sehingga kami Dari Dinas Kesehatan Secara umum Mungkin belum bisa Memberikan rekomendasi Adanya sebuah kegiatan Tatap muka langsung Pendidikan dengan Anak-anak Kedidik kita Namun Bapak Ibu Itu yang salam Yang pesan dari Bapak Kepala Dinas Secara langsung Kepada kami Untuk tersampaikan Melalui forum ini Namun terlebih dahulu Kami mohon izin Untuk menyampaikan Materi secara lengkap Sebenarnya Seperti apa sih Situasional Kondisi pandemik Di Kabupaten Gersik Dan seperti apa Sebenarnya Regulasi kita Menghadapi New normal Untuk memulai Kegiatan Sebagaimana Konsep New normal Yang sudah ditetapkan Oleh pemerintah Baik itu Pemerintah pusat Maupun Pemerintah daerah Kabupaten Gersik Yang pertama Kita awali bahwa Situasional Kondisi COVID Di Kabupaten Gersik Sampai dengan Hari kemarin Tanggal 25 Agustus Jumlah seluruh Penderita terkonfirmasi COVID Di Kabupaten Gersik Sebanyak 2.517 Penderita Kemudian Yang berada Sudah sembuh Dinyatakan sembuh Dengan segala Kondisinya Itu adalah sebanyak 1.922 orang Atau 76,36% Dari seluruh Total Penderita Yang dinyatakan Meninggal Sebanyak 165 orang Nah Itulah Situasional Di Kabupaten Gersik Secara angka Sudah kami Tersampaikan Berdasarkan Kondisi itu Maka akhirnya Kabupaten Gersik Bisa berada Di zona Oranya Dengan Sebelumnya Angka kesembuhan Kita memang Masih rendah Meninggal Juga Setiap hari Semakin meningkat Tapi dengan Berbagai upaya Dengan komitmen Bapak Bupati Dan berserta Seluruh jajaran Pemerintah Hanya Untuk Mendisiplinkan Diri kita Menggunakan Protokol Kesehatan Akhirnya Secara Bertahap Kondisi Pandemik Di Kabupaten Gersik Bisa kita Kendalikan Dan dari Hari ke hari Sudah mulai Terjadi penurunan Kasus Kalau semula dulu Sekitar bulan Juni Juli Sehari Kita bisa Menemukan Kasus Bisa sampai 100 lebih Perharinya Adang pernah Ada di punca Itu sampai 134 orang Perhari Kita temukan Namun Namun Kemudian Secara Bertahap Sampai Dengan Hari ini Kita Perhari Saat ini Sudah mulai Turun Dan turun Kalau Gantungnya Perhari Kemaren Hari kemarin Satu hari Kita Menemukan Deklir Itu Sebanyak 11 Penderita Hari ini Naik sedikit 33 Penderita Artinya Apa Artinya Sebenarnya Kondisi Pandemi COVID-19 Sudah mulai Bisa Dikendalikan Walaupun Belum Dinyatakan Aman Sekali lagi Masih Membutuhkan Upaya Kita Semua Kedisiplinan Kita Semua Karena Memang Sebenarnya Kunci Utama Dari Pengendalian COVID-19 Itu adalah Hanya Melalui Protokol Kesehatan Yaitu Jaga Jarak Gunakan Masker Dan Cuci Tangan Baik itu Menggunakan Air Mengalir Dan Sabun Maupun Hand Sanitizer Yang Ada Di Tempat Bapak Ibu Semua Nah Itulah Terbelakang Kita Kondisi Kabupaten Gersik Selanjutnya Kami Akan Masuk Tahapan Yang Kedua Yaitu Regulasi Secara Umum Regulasi Di Kabupaten Gersik Sudah Ada Bagaimana Mulai Sekitar Tanggal Bulan Juli Pertengahan Sudah Ada Peraturan Bupati Yang Menetapkan Bahwa Kabupaten Gersik Ada Menuju Kehidupan Tatanan New Normal Tatanan Kehidupan Normal Baru New Normal Yang Ditetapkan Melayu Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 Secara Khusus Bisanya Disampaikan Bahwa New Normal Itu Adalah Bukan Berarti Kita Hidup Normal Seperti Sebelum Adanya Pandemik Tapi Adalah Menuju Kehidupan Normal Baru Dimana Dora Baru Baru Ini Ada Perbedaan Yang Cukup Signifikan Yaitu Dengan Disiplin Protokol Kesehatan Selalu Jaga Jara Gunakan Masker Dan Cuci Tangan Setiap Saat Pada Saat Kita Mungkin Terpapar Dengan Atau Terkontak Tersentuh Dengan Benda Lain Yang Bukan Milik Kita Kemudian Mungkin Juga Menyentuh Benda Benda Lain Dan Sebagainya Sering-sering Menggunakan Cuci Tangan Dengan Sabun Dan Air Mengalir Atau Mungkin Dengan Bisa Menggunakan N Sanidaser Itu Secara Umum Dipaparkan Melalui Taturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 Tersebut Dan Secara Khusus Ada Sebuah Pasal Tepatnya Pasal 11 Di Peraturan Bupati Tersebut Bab 5 Pasal 11 Itu Adalah Membahas Secara Umum Tentang Pembelajaran Di Sekolah Dan Atau Institusi Pendidikan Lainnya Di Perbuk Tersebut Diamanakan Bahwa Pelaksanaan Pembelajaran Dan Pelayanan Administrasi Di Sekolah Dan Atau Lembaga Pendidikan Lainnya Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Huruf AB Dan Sebagainya Diutamakan Masih Diutamakan Adalah Melalui Pembelajaran Dan Pelayanan Administrasi Di Rumah Atau Tempat Tinggal Masing-masing Dengan Metode Pembelajaran Jaga Jauh Atau Daring Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Teknis Yang Lainnya Artinya Apa Bapak Ibu Artinya Selama Belum Ada Regulasi Baru Selama Situasi Pandemik Masih Posisi Seperti Sekarang Maka Tetap Kita Masih Akan Menggunakan Amanah Perkut Ini Yaitu Mengutamakan Kegiatan Pembelajaran Proses Pembelajaran Mengajar Baik itu Administrasi Maupun Kegiatan Pembelajaran Lainnya Itu Masih Diutamakan Adalah Dengan Menggunakan Metode Jarak Jauh Atau Daring Ini Sudah Tertuang Di Amanah Perkut Tersebut Selanjutnya Bapak Ibu Selain Amanah Tentang Pelaksanaan Yang Masih Harus Daring Tersebut Ada Lagi Ketentuan Ketentuan Khusus Yang Juga Dituangkan Di Sana Dimana Dinyatakan Bahwa Seluruh Anggota Ataupun Terdiri Dari Pengurus Penanggung Jawab Sekolah Para Guru Lembaga Pendidikan Dan Bahkan Peserta Didik Diwajibkan Menerapkan Protokol Kesehatan Ya Antaranya Adalah Satu Menyiapkan Sarana Prasarana Cuci tangan Dengan Sabun Dan Air Mengalir Yang Kedua Wajib Menggunakan Masker Baik Itu Bagi Pendidik Bagi Pelaksanan Non Pendidikan Atau Istilahnya Mungkin Tukang Parkir Amanan Dan Sebagainya Penjaga Kepersihan Dan Sebagainya Itu Juga Tetap Wajib Menggunakan Masker Dan Yang Terutama Adalah Beserta Didik Kalau Memang Karena Sesuatu Hal Anak Didik Kita Dengan Terbatas Dihadirkan Untuk Kewajiban Apa Itu Juga Tetap Wajib Menggunakan Masker Yang Ketiga Adalah Begitu Memasuki Lingkungan Pendidikan Wajib Dilakukan Pengukuran Suhu Tubuh Bisa Dengan Menggunakan Bermaban Dan Maupun Yang Alat-alat Yang Berikutnya Adalah Tetap Menjaga Jarak Aman Yaitu Paling Sedikit Berjarak Satu Meter Atau Kita Kenal Dengan Musical Distancing Yang Berikutnya Adalah Peserta Didik Kalau Memang Karena Terpaksa Harus Ada Tetap Muka Dengan Peserta Didik Maka Mengikuti Pembelajaran Paling Banyak 50% Dari Jumlah Peserta Didik Tiap Kelasnya Katakanlah Tiap Kelasnya Ada 30 Kalau Ada Kondisi Sebelum Pandemik Maka Kalau Karena Terpaksa Harus Ada Tatak Muka Maka Maksimal Di Kelas Itu Hanya Boleh Ada 15 Anak Didik Yang Berikutnya Adalah Jangan 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 Lupa Untuk Membersihkan Area Sekolah Secara Rutin Secara Rutin Dilakukan Pembersihan Area Sekolah Kemudian Dilakukan Disinfektan Baik Itu Lantai Maupun Dinding Dan Benda-benda Keras Lainnya Yang Terutama Yang Banyak Disentuh Oleh Orang-orang Lain Misalnya Handel Pintu Dan Sebagainya Maka Itu Wajib Dilakukan Disinfektan Secara Rutin Kemudian Melakukan Pemantauan Arus Keluar Masuknya Kalau Bisa Pintu Masuk Bukan Kalau Bisa Harus Karena Ini Amanah Perkut Arus Keluar Masuk Siswa Guru Dan Sebagainya Itu Harus Dibedakan Antara Pintu Masuk Dan Pintu Keluar Tidak Boleh Bertemu Dan Kemudian Menyediakan Sarana Prasarana Komunikasi Untuk Meminimalkan Terjadinya Bergerumun Anak Didik Maupun Guru Yang Ketiga Yang Terakhir Adalah Para Pendidik Wajib Menyiapkan Semacam Fakta Integritas Bahwa Mereka Sanggup Melaksanakan Disipin Protokol Kesehatan Yang Sudah Ditetapkan Oleh Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Yang Diamankan Oleh Perkut Tersebut Jadi Fakta Integritas Ini Biasanya Untuk Sekolah Itu Adalah Masing-masing Sekolah Harus Ada Yang Ditandatangani Oleh Pimpinan Langsung Sekolah Tersebut Kemudian Dilampirkan Nama Atau Daftar Pendidiknya Diserahkan Kepada Dinas Pendidikan Terkait Dari Dinas Pendidikan Terkait Fakta Integritas Ini Akan Diserahkan Kepada Ketua Sabgas Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Dalam Hal ini Adalah Pak Bupati Itu Yang kedua Yang ini Kami Sampaikan Tentang Regulasi Pendidikan Yang ada Di Kabupaten Besik Selanjutnya Yang ketiga Yang akan kami Sampaikan Itu adalah Tips Hidup Sehat Di era Pandemik COVID-19 Dengan Tatanan New Normal Tadi Sebelumnya Sebelum kita tahu Apa itu Tatanan New Normal Maka yang harus tahu Kita adalah Apa itu Definisi Daripada New Normal Itu Seliri New Normal Itu adalah Sebuah Kehidupan Baru New Normal Kehidupan Baru Dengan Menggunakan Protokol Kesehatan Kapan New Normal Ini Di Sebuah Daerah Bisa Dilaksanakan Manakala Di Daerah Tersebut Di Lingkungan Tersebut Sudah Bisa Melakukan Disiplin Protokol Kesehatan Baik Itu Pencegahan Kemudian Pencegahan Terhadap Resiko Penyebaran Dan Terutama Adalah Seluruh Sivitas Akademika Pendidikan Bisa Terlibat Langsung Berperan Aktif Di Dalam Pencegahan Transmisi Penularan Nah Masalah Terbesar Dari New Normal Ini Adalah Bentuk Kedisiplinan Daripada Kita Itu Sendiri Dimana Kedisiplinan Ini Mewajibkan Kita Untuk Selalu Dan Selalu Sehingga Menjadi Sebuah Pola Kehidupan Yang Membudidaya Di Diri Kita Dan Di Lingkungan Kita Sendiri Nah Kemudian Bapak Ibu Tip Hidup Normal Di Masa New Normal Ini Sendiri Itu Adalah Sebenarnya Sudah Ada Perkonseptan Melalui Yang Namanya Gerakan Masyarakat Hidup Bersih Dan Sehat Yang Kita Kenal Dengan Germas Gerakan Masyarakat Untuk Hidup Bersih Dan Sehat Apa Itu Germas Yang Pertama Adalah Sering Cuci Tangan Pakai Sabun Dan Air Mengalir Gunakan Masker Fahami Etika Batuk Dan Yang Ketiga Adalah Makan Makanan Bergisi Dan Seimbang Khusus Untuk Makanan Bergisi Dan Seimbang Di Masa New Normal Ini Di Masa Pandemik Ini Kami Tutipkan Kepada Bapak Ibu Perbanyaklah Konsumsi Makanan Yang Banyak Mengandung Vitamin C Dan Vitamin E Vitamin C Dan Vitamin E Kami Ulangi Karena Dua Komposisi Vitamin Inilah Yang Akan Meningkatkan Imunitas Tubuh Yang Akan Melindungi Tubuh Kita Dari Benda-benda Asing Termasuk Itu Virus Bakteri Maupun Penyakit-penyakit Yang Lainnya Yang Keempat Itu Adalah Rajin Olahraga Aktivitas Fisik Sebagaimana Biasa Serta Cukup Istirahat Yang Kelima Itu Adalah Memastikan Bahwa Makanan Yang Kita Konsumsi Sudah Dituci Bersih Dan Melalui Proses Pengolahan Yang Benar Kalau Memang Harus Dimasak Maka Pastikan Pemasakan Menggunakan Suhu 100 Derajat Celsius Kadang-kadang Misalnya Contoh Sate Itu Apa namanya Salah satu contoh Sate Itu Pemasannya Mungkin Tidak 100 Derajat Celsius Sehingga Kalau Misalnya Dari Bapak Ibu Ada Yang Punya Hobi Makan Sate Tolonglah Pemasakan Sate Dipastikan Dengan Menggunakan Suhu 100 Derajat Celsius Yang Kenam Rajin Minum Air Putih Minimal 8 Derajat Sehari Yang Ketujuh Tidak Merokok Yang Kedelapan Itu Adalah Jagalah Kebersihan Rumah Dan Lingkungan Serta Kerabotan Terutama Di sekolah Dan rumah Tempat Tinggal Kita Menggunakan Disinfektan Yang Ada Apa Itu Jenis Disinfektan Banyak Sekali Tapi Yang Pasti Seluruh Merek Merek Pembersih Rumah Tangga Baik Itu Untuk Lantai Dapur Kamar Mandi Dan Sebagainya Itu Sudah Mengandung Disinfektan Jadi Bahwa Ibu Tidak Usah Bingung Mencari Disinfektan Apa Yang Paling Baik Semuanya Baik Karena Memang Yang Beredar Di pasaran Itu Sudah Mengandung Disinfektan Dalam Dosis Yang Aman Yang Kesembilan Bila Terasa Sakit Atau Mulai Ada Gangguan Di Tubuh Kita Maka Segeralah Datang Ke Fasilitas Kesehatan Dan Yang Terutama Adalah Tidak Memasuki Lingkungan Kerja Kalau Memang Kita Sudah Merasa Ada Keluhan Di Tubuh Kita Dengan Tujuan Tidak Menjadi Penyebab Penularan Di Lingkungan Kita Masing Dan Yang Jaga Jarak Dan Tetap Berdoa Semoga Assalamualaikum Dokter Ya Mohon maaf Terputus Baik Mungkin Saya akan Tergabung Kembali Yang terakhir Mungkin Saya sudah Akan Nyampe Kesimpulan Bapak Bahwa New Normal Memasuki Pendidikan Yang Proses Pembelajar Belajar Mengajar Yang akan Terjadi Yang akan Bapak Ibu Kehendaki Mungkin Nomor Satu Kami Beritip Adalah Mendisiplikan Protokol Kesehatan Tersebut Dan Tetap Melalui Prosedur Yang Ada Memang Itu Harus Melalui Proses Perizinan Kedinas Pendidikan Tetap Harus Dilaksanakan Namun Kami Dari Sisi Kesehatan Mungkin Dalam Waktu Dua Tiga Minggu Kedepan Belum Bisa Memberikan Rekomendasi Kalau Akan Bertatap Muka Dengan Anak Didik Kita Karena Secara Status Epidemiologi Kabupaten Bersik Belum Ada Di Zona Kuning Seperti Itu Mungkin Bapak Materi Singkat Yang Bisa Kami Sampaikan Mungkin Selanjutnya Interaksi Melalui Tanya Jawab Terima Kasih Kurang Lebihnya Mohon Maaf Selanjutnya Kami Kembalikan Kepada Moderator Kita Dengan Bapak Selamat Dari Saya Mungkin Itu Pak Selamat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Asih Luar Biasa Bu Dr. Rumi Untuk Informasi Yang Sudah Disampaikan Ini Untuk Sesi Selanjutnya Adalah Sesi Diskusi Atau Tanya Jawab Sebelum Hal itu Dilakukan Kami Sampaikan Kepada Peserta Peserta Ini Bukan Termasuk Narasumber Mohon maaf Bu Dr. Rumi Ini ada Bagi Nanti Per Unit Level Satu Lembaga TK Sendiri SD Sendiri SMP Sendiri Staff Sendiri Itu Perlembaga Nanti Ada Satu Poger Dari Tokoyimi Senilai 100 Ribu Bagi Yang Bisa Menjawab Pertanyaan Jurinya Langsung Dari Dr. Rumi Nanti Pertanyaan Pertanyaan Maupun Jawabannya Baik Kami Persilahkan Dari SMP Dulu Monggo Timnya Ustadz Hadi Barangkali Ada yang Di Pertanyakan Tentang materi Maupun Kita putar Menuju New Normal Khususnya Di pendidikan Kami Persilahkan Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Monggo Ustadz Hati Langsung Iya Silahkan Pak Suaranya Mungkin Agak sedikit Dikeraskan Oke Assalamualaikum Dr. Dumi Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Nur Hadi Dokter Dari SMP Kami Memang Sangat Berhati-hati Di dalam Menikapi Anjuran Dari Pemerintah Utamanya Pemerintah Daerah Kesik Untuk Kehatian Di dalam Menerapkan Menikapi Adanya Pandemi COVID-19 Ini Dari Hari ke hari Minggu ke minggu Bulan ke bulan Ini Sudah memasuki Bulan Maret Ya Maret April Mei Juli Juli In Agustus Hampir 6 bulan Memang Di Dalam Kita Sebagai pendidik Juga Di Peserta Dikik Ada sedikit Mengalami Kejeluan Di dalam Belajar Dari rumah Atau BDR Dan ini Kami Perlu Mendapatkan Informasi Yang jelas Utamanya Diketik Alhamdulillah Masuk di Yona Orannya Ya Bu dokter Nah Di Yona Orannya Yang kami Tahu Dari informasi Dari Bu dokter Memang Belum Boleh Melakukan Pembelajaran Tatap Muka Namun Pada Akhir Tadi Disampaikan Kalaupun Terpaksa Mengadakan Tatap Muka Ada Aturan-aturan Yang Tadi Disampaikan Nah Kami Juga Mengadakan Yang namanya Koordinasi Dengan Wali Murid Kami Baik Itu Kelas 7 8 Dan 9 Satu Mapel Kami Yang Belajar Dari Rumah Ini Mengalami Kendala Dan Kendalanya Ini Walaupun Sudah Ada Kurikulum Pandemi Khusus Dalam Soal Problematika Pembelajaran Jaring Satu Mata Pelajaran Yang Memerlukan Jika Permintaan Dari Wali Murid Untuk Bisa Diadakan Tatap Muka Walaupun Tidak Lama Walaupun Tifatnya Konsultasi Dan kami Memang Terus Ingin Pembelajaran Pembelajaran Ini Bisa Berjalan Baik Tidak Boreng Dan Seterusnya Pertanyaannya Kalau tadi Disampaikan Separuh Dari Murid Kami Ini Kami 30% Duk Dokter Jadi Khusus Satu Kelas Saja Bahkan Di Kelas Itu Tidak 15 Tapi Cukup 5 Untuk Konsultasi Nah Secara Informal Ini Apakah Kami Diberikan Ijen Ini Untuk Pertanyaan Yang Pertama Yang Kedua Adalah Vaksin Untuk COVID-19 Utamanya Di GERC Ini Kalau Nasional Mungkin November Bu Dokter Kalau GERC Ini Ini Kira-kira Kapan Bisa Diberikan Kepada Beserta Bidik Sehingga Menimbulkan Rasa Aman Dan Nyaman Untuk Sebentar Itu Bu Dokter Terima Kasih Mohon Pencapaan Dan Jawabannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mungkin Langsung Bu Dokter Baik Mohon Izin Selamat Langsung Silahkan Baik Terima Kasih Pak Nur Haji Pertanyaannya Luar Biasa Bagaimana Konsep Kehatian-hatian Yang Sudah Panjir Teratkan Baitu Antara Sesama Pendidik Maupun Dengan Anak-anak Itu Memang Adalah Apa Ya Itulah Yang Sebenarnya Yang Kita Perlukan Dalam Situasi Seperti Ini Namun Tentunya Kita Tahu Kebutuhan Pada Masing-masing Anak Dengan Situasi Yang Sekarang Memang Ewo Pekewo Kalau Kita Bilang Ya Bapak Bagaimana Kita Tahu Tumbuh Kembang Anak-anak Kita Sekarang Di rumah Apalagi Yang Mohon Maaf Orangkuannya Bekerja Kadang Kita Harus Mikir Seperti Apa Mereka Di rumah Sehingga Mungkin Untuk Tumbuh Kembang Alangkah Baiknya Mereka Sebenarnya Ada Di Lingkungan Pendidikan Karena Ada Apa Ya Tentu Pengawasan Maupun Proses Pembelajaran Yang Bisa Mereka Dapatkan Namun Yaitu Tadi Kesehatan Itu Adalah Tetap Yang Terpenting Karena Tanpa Kesehatan Mungkin Semuanya Bukan Apa Dengan Situasi Pandemik Yang Seperti Sekarang Memang Disinilah Kita Diperlukan Apa Ya Kewawasan Yang Lebih Luas Untuk Bisa Mengambil Keputusan Apa Yang Harus Kita Berbuat Bagaimana Kita Menikapi Situasi Ini Salah Satunya Adalah Untuk Bertatap Muka Dengan Anak-anak Kita Secara Mengamanakan Demikian Bahkan Ada Sebuah Poin Yang Terpaksa Maka Maksimal Adalah 50% Nah Pak Nur Hadid Apakah Diizinkan Kalau Anak-anak Itu Sebenarnya Tidak 50% Bahkan 30% Adalah Untuk Konsultasi Pada Hari-hari Tertentu Karena Memang Panjangan Sudah Jauh Melebihi Standar Perbuk Sudah Mengurangi Jauh Yaitu 30% Misalnya 25-30% Sekali Tetap Muka Untuk Konsultasi Maka Sebenarnya Itu Sah-sah Saja Dengan Syarat Satu Kondisikan Ruangan Memang Benar-benar Steril Yang Kedua Teratkan Protokol Kesehatan Tukur Suku Tuku Mereka Pastikan Mereka Menggunakan Perlindung Minimal Masker Sukur Kalau Misalnya Disertai Handspoon Dan Yang Terakhir Mungkin Bapak Jangan Lupa Tetap Izin Dari Orang Tua Yang Kita Perlukan Karena Dengan Situasi Yang Seperti Sekarang Kita Tidak Pernah Tahu Siapa Yang Menjadi Penular Siapa Yang Akan Ditularkan Karena Makin Makin Tubuh Itu Berbeda-beda Dalam Cara Menghadapi Sebuah Virus Utamanya Ada Yang Terjangkit Kemudian Kondisinya Luar Biasa Fatal Sampai Dengan Meninggal Ada Yang Terjangkit Tanpa Keluhan Sama Sekali Sehat Walah Seperti Halnya Kita Namun Ternyata Mereka Yang Orang-orang Tanpa Keluhan Ini Yang Justru Merasa Baik-baik Saja Sehingga Menjadi Sumber Penular Utama Katanya Bahasa Jawanya Taruhan Loro Bisa Dipastikan Untuk Dilawat Di Rumah Sakit Nah Ini Positif Tapi Tidak Ada Keluhan Apalagi Bila Yang Bersangkutan Tidak Mereka Sakit Sehingga Mereka Yang Akan Menjadi Sumber Penular Utama Untuk Orang-orang Yang Ada Di Sekitarnya Nah Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Jadi Tidak Bapak Karena Terpaksa Harus Ada Sebuah Tetap Muka Konsultasi Dengan Catatan Yaitu Tadi Secara Regulasi Penjendangan Sibuk Aman Namun Kami Titikan Pastikan Disiplin Protokol Kesehatannya Dan Yang Terakhir Tadi Pastikan Mendapat Izin Dari Orang Tua Karena Itu Yang Terutama Tidak Tidak Mau Orang Tua Komplain Misalnya Karena Anaknya Kok Ini Kemarin Karena Ada Konsultasi Nah Bisa Saja Disitu Dituduh Bahwa Tertularnya Disana Karena Menurut Teori Epidemiologi Penularan COVID Itu Terjadi Pada Tatap Muka Seseorang Dengan Jarak Kurang Dari 1 Meter Dan Komunikasi Lebih Dari 15 Menit Nah Seperti Itu Jadi Kalau Memang Harus Konsultasi Kita Juga Bisa Mengatur Waktunya Bagaimana Mekanisme Konsultasinya Minimal Jarak Dan Waktu Atau Tidak Terlalu Lama Tadi Syukur Kalau Misalnya Bisa Diadakan Di Luar Ruangan Bapak Karena Dengan Di Luar Ruangan Ada Sinar Wartah Hari Di Pasit Lebih Aman Baik Untuk Yang Kedua Terkait Pertanyaan Vaksin Apa Bisa Diberikan Di Kabupaten Khusususnya Bapak Ibu Sebelum Kami Menjawab Tentang Vaksin Mohon Kita Tidak Menjadi Bagian Dari Sebuah Pemikiran Yang Mungkin Tidak Pas Karena Secara Kondisi Jumlah Yang Sakit Itu Tetap Lebih Banyak Jumlah Yang Sehat Lebih Banyak Daripada Yang Sakit Jadi Contoh Di Kabupaten Gersik Jumlah Penduduk 2.500 Sampai Hari Kemarin Sore Kemudian Jumlah Seluruh Penduduk Gersik Ada 1.300.000 Sebenarnya Ada 1.200.000 Sekian Penduduk Yang Masih Kita Harus Dipastikan Benar-benar Tetap Berada Di Dalam Kondisi Sehat Nah Kalau Memang Kita Akan Berpikir Vaksin Maka Itu Adalah Hal Kecil Sebenarnya Lebih Baik Kita Disiplin Protokol Kesehatan Tanpa Harus Menggantungkan Vaksin Walaupun Vaksin Itu Sebenarnya Tetap Dibutuhkan Namun Yang Terutama Karena Ini Sebuah Virus Sebenarnya Tubuh Kita Sendiri Kalau Memang Imunitas Kuat Tubuh Kita Bisa Melawan Kalau Misalnya Kita Sudah Pernah Terpapar Maka Di Dalam Kita Sebenarnya Sudah Terbentuk Head Immunity Immunitas Kekebalan Alami Itu Yang Lebih Diutamakan Vaksin Tetap Perlu Kalau Memang Komunitas Sekarang Menyiapkan Dan Kapan Ada Digesih Selama Bapak Secara Nasional Karena Di Indonesia Menerapkan Kendali Vaksin Itu Ada Di Kementerian Pusat Kementerian Kesehatan Kami Yang Ada Di Daerah Kita Yang Ada Di Masyarakat Langsung Menerima Sifatnya Menerima Ibaratnya Itu Sebuah Given Dari Kementerian Kesehatan Jadi Kendali Pengadaan Kendali Distribusi Dan Sebagainya Itu Langsung Dibawa Kementerian Kesehatan Untuk Semua Jenis Vaksin Jadi Kalau Di Indonesia Katakan Kemarin Di media Kita Kenal November Insya Allah Sudah Ada 10 Juta Ya Desember Ditambah 10 Juta Lagi Maka Untuk Nyampe Kapan Hanya Yang Ada Di Kementerian Yang Tahu Kapan Jawa Timur Dapat Betul Tapi Sekal Lagi Kendali Vaksin Adalah Murni Kewenangan Dari Pemerintah Pusat Mungkin Itu Jawaban Dari Kami Mudah-mudahan Cukup Memberi Pencerahan Untuk Kita Semua Terima kasih Ibu Dokter Insya Allah Poin Satu Kelihatannya Itu Obat Yang Luar Biasa Untuk SMP Bu Dokter Jawabannya Masuknya Itu Vaksin Yang Diharap-harapkan Itu Tapi tetap Jaga jarak Ya Pak Insya Allah Baik Penanya Kedua Dari Unsur SD Yimi Kami Persilakan Dari Timnya Ustadz Adim Atau Dari Ustadz Adim Sendiri Dipersilakan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ini Mau Tanya Tentang Ketika Kita Ada Beberapa Program Jam Yang Memasukkan Anak Didik Hanya Satu Kelas Isi Empat Berarti Sudah Terjawab Tadi Hanya Ketika Durasi Itu Berapa Jam Dua Jam Tiga Jam Itu Saja Yang Perlu Saya Sampaikan Sampai Berapa Jam Satu Kelas Nanti Kita Isi Empat Sampai Lima Anak Sampai Berapa Jam Kalau Ukuran Kelas Kita Tidak Empat Sampai Lima Kan Jaraknya Sudah Sudah Jauh Lumayan Tidak Hanya Satu Setengah Bisa Dua Bisa Dua Meter Lebih Oleh Karena Itu Nanti Ini Kan Kedepan Bulan Agustus September Kami Kan Mengadakan Evaluasi Khusus Yang Keras Satu Jadi Kepingin Hanya Nanti Kira Durasinya Segini Ya Supaya Lebih Amannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Adim Baik Masih bisa Nyambung Pak Adim Insya Bisa Bu Ya Terima kasih Pak Adim Sebenarnya Tentang Durasi Tadi kami Sudah Sampaikan Bahwa Secara Epidemiologi Bapak Sesuai Dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 413 Tahun 2020 Di sana Jelas Dikatakan Bahwa Pada Saat Seseorang Terjangkit COVID Maka Dilakukan Tracing Tracing Ini Ternyata Menyatakan Bahwa Penularan Itu Terjadi Bila Terjadi Komunikasi Lebih Dari 15 Menit Terjadi Komunikasi Lebih dari 15 Menit Dengan Jarak Minimal 1 Meter Kurang dari 1 Meter Artinya Dua Poin Ini Sebenarnya Kalau memang Kita Pengen terhindar Maka Dua Poin Ini Intinya Jaga Jarak Minimal 1 Meter Komunikasi Dengan Seseorang Artinya Jangan Sampai Lebih Dari 15 Menit Begitu Apakah Ini Memenuhi Standar Dari Sebuah Pendidikan Tentunya Tidak Sebuah Pendidikan Juga Diberikan Untuk Sekian Waktu Lama Tapi Kita Bisa Menyiasati Meminimalkan Kemudian Usahakan Ruangan Itu Kalau Bisa Terbuka Tidak Ada Aerosol Di Kalau Misalnya Anak-anak Kita Ruangannya Berhasil Bagaimana Ruangan Berhasil Itu Dibuka Jendelanya Dan Sebagainya Ada Upaya Upaya Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Menyiasati Daripada Si Virus Ini Kan Sekarang Karakteristik Virusnya Sudah Semakin Jelas Jadi Tentang Jamnya Monggo Bagaimana Pandangan Siasatinya Syukur Kalau Misalnya Bisa Diadakan Di Ruang Terbuka Tadi Misalnya Pembelajaran Di Halaman Itu Monggo Silahkan Dipakai Itu Akan Lebih Aman Daripada Di Dalam Kelas Sekalipun Kita Menjaga Jarak 2 3 1 Bangku Isi 1 Anak Misalnya Tapi Di Ruangannya Tertutup Apalagi Kalau Sampai AC Itu Akan Lebih Memudahkan Jadinya Penularan Karena Sekali Lagi Virus Tidak Menampakkan Diri Virus Juga Tidak Memberi Tulisan Di Wajah Kita Si A Ini Menjadi Penular Seperti Itu Bapak Mater Nur Baik Terima kasih Bu Dokter Atas Penjelasan Dari Yang Disampaikan Kami Persilahkan Penanya Ketiga Dari Unsur KB TK Yumi Ini Kalau Urutannya Usia Paut Sangat Jauh Dari Persiapan Tatamu Bu Dokter Berarti Ya Baik Baik Ustada Chris Tantin Atau Ustada Lainnya Kami Persilakan Dengan Bu Siapa Ustada Putri Ini Ya Ustada Putri Bertanya Oke Silahkan Ustada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Kini Yang saya Makan Tanyakan Temu Tumbang Anak Akan Akan Berpengar Temu Tumbang Anak Akan Bermaruh Dalam Pendidikan Sedangkan Untuk Anak Usia KB Dan TK Apakah Kalau Untuk Kesehatannya Sangat Contak Untuk Temu Kembang Anak Akan Berpengaruh Dalam Seki Pemberidikan Untuk Anak Usia KBTK Apakah Diperbolehkan Untuk Setat Muka Di Lapangan Kurang Lebih Sekitar Anak Tiga Sampai Lima Anak Dalam Kurang Lebih Setengah Jum Mungkin Apakah Boleh Ada 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 Pertanyaannya Usada Karena Untuk Dari Seki Orang Tua Kalau Misal Pembelajarannya Lewat Dari Saja Orang Tua Itu Sangat Kebanyakan Keberatan Karena Kepingin Itu Secara Langsung Tatap Muka Oke Baik Bu Dokter Rumi Mungkin Langsung Bisa Dijawab Baik Terima kasih Baik Bu Ustazah Putri Sebenarnya Presidennya Sama Ya Ustazah Secara Epidemiologi Tadi Namun Kemudian Yang Perlu Saya Tambahkan Adalah Bahwa Untuk Anak TK TK Dan KB 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 Dan TK Ini Anak Yang Berada Di Bawah Usia 6 Tahun Kalau tidak Salah Ya Bu Ustazah Di Bawah 6 Tahun Nah Usia Di Bawah 6 Tahun Ini Memiliki Tingkat Kerentanan Yang Sangat Tinggi Jadi Kerentanannya Untuk Kondisi Pandemi Ini Mereka Berada Di Posisi Tertinggi Sebelum Usia Lanjut Usia Di Atas 60 Tahun Jadi Anak Anak Yang Pertama Yang Memang Mereka Belum Memiliki Immunity Sepuat Orang Dewasa Seperti Kita Atau Mungkin Anak Yang Lebih Besar Di Atas Sehingga Kami Tidak Merekomendasikan Untuk Yang KB Dan TK Untuk Berlatak Muka Jadi Untuk Yang Kelompok KB Dan TK Utamanya Yang Dibawa Usia 6 Tahun Kami Masih Tetap Berharap Harus Dilakukan Secara Dari Jangan Ada Tetap Muka Dengan Merpeta Masih Kondisi Gesik Seperti Sekarang Mudah-mudahan Kita Berharap Seperti Tadi Kami Pagi Ada Rapim Dengan Pak Bupati Disampaikan Bahwa Kalau Misalnya Perkembangan Gersik Seperti Ini Maka Kita Bisa Berharap Sekitar Bulan November Mungkin Kondisi Gersik Sejahtera Di Zona Koning Kalau Kita Bisa Mempertahankan Tintas Disiplin Masyarakat Yang Seperti Sekarang Paling Tidak Beliau Target November Insya Kita Sudah Bisa Naik Posisi Kuning Kalau Sudah Di Posisi Kuning Mungkin Teman-teman Yang Ada Di Pendidikan Bisa Lebih Leluasa Untuk Melaksanakan Tetap Muka Dengan Anak Dedik Mungkin Dengan Konsep Konsep Nanti Akan Ditetapkan Secara Regulasi Aturan Khusus Mungkin Nantinya Tapi Itu Tadi Mohon Sabar Dulu Untuk TK Dan KB Belum Bisa Tetap Muka Sekalipun Memenuhi Apa yang Disampaikan Di Amanah Perkut Minimal 50% Kesehatan Dan sebagainya Tapi Untuk Anak TK Dan KB Karena Mereka Memiliki Tingkat Kerentangan Tertinggi Mungkin Saran Kami Lebih Baik Dihindarkan Demikian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ibu Dokter Sama Ibu Putri Sesi Satu Untuk Penanya Kami Stop Terlebih dahulu Habis ini Sesi Dua Dari Ibu Bapak Lain-lainnya Kami Batasi Nanti Dua Jadi Nanti Siapa Yang Mengajukan Pertanyaan Mohon Bersuara Dulu Baru Nanti Kita Persilahkan Namun Sebelum Penanya Untuk Sesi Dua Baik Untuk Sek Konsentrasi Untuk Biar Tidak Terlalu Tegang Karena Ini Matanya Melotot Semua Ibu Dokter Baik Ibu Bapak Silahkan Refreshing Dulu Icebreaking Tepuk Tepuk Satu Nah Ini Tepuk Satunya Masih Satu Dua Orang Ini Ayo Kita Refreshing Dulu Tepuk Satu Tepuk Dua Tepuk Dua Tepuk Tiga Tepuk Baik Ini Sudah Sedikit Kendur Tapi Kita Kombinasi Tepuk Satu Tulang Habis Tepuk Tepuk Satu Tepuk 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 kami persilahkan untuk sesi dua tanya dua orang keterbatasan waktu kami persilahkan yang suara dulu urutan pertama saya Pak Oke dari dari siapa itu Oke aku anjar Ustaz anjar Ustaz dan Ustaz jadi benanya lagi untuk saya hanya lanjutan saja disampaikan untuk jaga imunitas juga terhentukan untuk makan makanan yang mengandung vitamin C dan vitamin C dan vitamin C dan vitamin D dibanding vitamin berbentuk tablet ini kira-kira yang bisa disiapkan harga murah terjangkau bisa didapat di sejarah ini kira-kira jenisnya apa saja itu saja yang bisa kami lanjutkan pertanyaan karena perlu menjaga imunitas selain olahraga istirahat cukup dan lain-lain terima kasih sehati baik-baik silahkan Bu dokter Rumi baik terima kasih pertanyaan tawahannya dari Pak Turhati terkait imunitas di Pak Turhati dari sisi medis maupun dari sisi non-sew finansial misalnya kita tinggal dari sisi itu sebenarnya untuk kecukupan vitamin yang paling direkomendasikan di situasi pandemi ini sekarang memang vitamin C dan vitamin E gitu kemudian ditindak dari sisi klinis dan sisi finansial sebenarnya kami lebih menganjurkan itu adalah yang alami yang alami yang bisa kita dapatkan dari makanan sehari-hari mungkin contoh misalnya kayak vitamin C kita cukup satu hari satu jeruk itu ada sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan kita selama satu kali 24 jam ke depan gitu ya misalnya satu buah jeruk monggo jeruk apa aja tidak tidak perlu bingung merk jeruknya gitu ya boleh jeruk biasa boleh jeruk nipis boleh jeruk ya jeruk apa aja itu cukup satu hari kalau jeruk nipis kemudian kalau vitamin E itu banyak sebenarnya kita dapat misalnya dari olahan-olahan sayur yang berwarna hijau terutama yang tertinggi ada di brokoli warna hijau nah vitamin E ini kembali bapak manfaatnya luar biasa ya untuk imunitas kalau yang vitamin C tadi itu adalah untuk kekebalan kekebalannya dia adalah proteksinya kalau vitamin E ini adalah lebih kepada membentuk imunnya gitu kemudian kita bisa melengkapi juga dengan makanan-makanan yang mengandung misalnya saya nyebut merek ya karena ada merek lain misalnya bapak jadi kayak yoghurt gitu merek yakut atau merek apapun gitu ya ada sekarang yang banyak peregir tuh bisa pro em1 atau merek apapun ya yang sebenarnya dia berfungsi untuk melu apa memperbaiki mukosa mulai dari mukosa pernafasan mukosa pencernaan itu kan adalah saluran lunak ya disitulah sebenarnya lebih mudah bertara jadi itu dikonsumsi sebelum makan makanan yang berat itu akan lebih baik gitu jadi mereka bisa memproteksi dirinya mukosa halus tersebut gitu nah kalau misalnya penjaringan mau berbentuk tablet yang lebih insan kalau yang tablet ya silahkan mau merek apapun berbentuk pil vitamin C maupun vitamin E yang berbentuk pil itu sebenarnya juga sah-sah saja boleh-boleh saja tapi kalau boleh pada kesempatan kali ini kami umpamakan seperti ini bapak kalau yang alami langsung diproses oleh tubuh itu mungkin hanya hitungan jam tubuh kita langsung bisa menerima karena mereka memang berasal dari bahan-bahan alami langsung didistribusi kepada organ-organ yang membutuhkan tapi kalau dalam bentuk pil dalam bentuk instan dalam bentuk tablet dan sebagainya maka masuk ke tubuh tubuh masih akan melalui proses mulai dari penghancuran kemudian pen apa ya mekanisme admi lah kita mengenal istilah absorsi distribusi dan sebagainya gitu ya admi kita singkat itu sehingga baru bisa nyampe ke target organ itu paling cepat 8 jam kemudian nah jadi alangkah baiknya kita menggunakan yang alami toh ada di sekitar kita kenapa kita harus mencari yang yang dalam bentuk kimia dan sebagainya apalagi itu pasti ada usur kimianya dan akhirnya dimana disimpan disimpannya di liver kita liver kita semakin menumpuk benda-benda ya zat yang menalaminya jadi rekomendasi kami tetap yang alami itu lebih baik Bapak ya baik terima kasih kemudian bermanfaat untuk saya tersebut Pak Tengun Pak tadi silahkan Kusada Anjar Oke kami berserahkan Kusada Anjar Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Iya dokter Umini salah satu pertanyaan saya tadi sama dengan Pak Hadi untuk konsumsi vitamin D dan E nya tadi sudah Alhamdulillah sudah terjawab terus yang kedua ini saya mau tanya untuk pemakaian masker dokter Umini yang dimaksud dengan tiga lapis itu gimana Ustano dokter oke yang baik terus lagi satu lagi dokter Umini untuk menangani gejala awal kalau memang takutnya misalnya batuk atau apa tapi ketika kita kan nggak tahu itu gejala covid apa nggak itu apa yang harus kita lakukan ya Pak Tengun 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 N95 N95 itu biasanya dipakai oleh dokter-dokter utamanya dokter yang ada di ruang operasi dan dokter-dokter yang menangani pasien menular jadi dia bentuknya khusus ya bentuknya khusus gitu jadi dan itu memang paling aman kalau berdasarkan penelitian dia bisa memberi proteksi sampai 98% jadi namanya masker N95 yang kedua itu adalah masker bedah masker bedah itu seperti yang mohon izin yang saya pakai gitu ya jadi ini masker bedah namanya bu mereka ini memiliki lapisan khusus lapisan lunak yang ada di dalamnya gitu ya makanya saya heran kalau ada apa namanya ini ada yang dibalik itu ya ada yang dibalik ada yang berada ke sana itu beberapa itu ada di medsos ya itu mohon maaf itu salah sekali salah sangat-sangat salah yang betul adalah sesuai petunjuk yang ada apa ini namanya yang ada kawatnya itu tetap posisinya di atas kemudian yang ada lapisan lunaknya itu adalah posisi di dalam ya kemudian apa namanya lipatannya ini menghadap ke bawah seperti ini ini masker bedah yang seperti sekarang saya pakai ini ini adalah bisa memberi perlindungan sampai kondisi 90% gitu posisi masker seperti yang saya pakai ini namanya masker bedah kemudian yang ketiga itu adalah masker kain mungkin seperti yang dipakai oleh masyarakat hanya yang dipakai oleh masyarakat masker kain, masker kain apapun itu perlindungannya hanya maksimal sampai 60% tapi tetap akan lebih baik daripada tidak menggunakan masker sama sekali karena apa? karena kalau masker kain berarti kan tidak ada lapisan khususnya tidak ada lapisan lunak seperti yang ada di dalam masker bedah ini nah itulah mungkin yang akhirnya dia prosentasi perlindungannya maksimal hanya sampai 60% gitu jadi nah inilah yang dimaksud dengan apa itu namanya jenis-jenis masker tadi namun kemudian ada beberapa masker yang menggunakan masker itu sampai berlapis-lapis nah itu sebenarnya sah-sah saja selama mereka mampu selama mereka bisa bernafas dengan nyaman gitu ya sah-sah saja mau dua lapis, mau tiga lapis mau monggo gitu tapi yang terutama adalah satu masker ini maksimal penggunaan 8 jam maksimal penggunaan tapi kalau ada di ruang operasi di ruang bedah satu kali pakai selesai operasi masker itu itu tidak harus dibuka diganti dan sebagainya tapi kalau untuk kegiatan sehari-hari kayak gini satu masker ini maksimal penggunaan adalah 8 jam selanjutnya kalau masker kain silahkan dicuci karena pada prinsipnya virus bakteri itu bisa mati dengan deterjen kalau yang masker bedah seperti ini ya sekali pakai harus dibuang karena memang ini tidak bisa dicuci karena ada lapisan khusus yang ada di dalamnya itu makanya dikenal dengan istilah masker bedah tersebut tapi apapun itu masing-masing masker memiliki tingkat pertahanan yang berbeda-beda itu untuk masker baik kemudian yang kedua tentang gejala nah seperti apa sebenarnya gejala covid itu gejala covid pada prinsipnya adalah menelang saluran pernafasan saluran pernafasan kita tahu ya mulai dari hidung sampai ke dalam sana tapi semua adalah saluran pernafasan itu mati mulai dari hidung pula lah keluhan itu akan muncul entah itu mulai terasa hidung tidak bisa mencium pilek itu kan adalah keluhan yang paling superficial paling luar karena memang posisinya ada di luar sebagai pintu pertama selanjutnya masuk ke dalam bisa muncul batuk dan sebagainya muncul panas dan sebagainya nah yang mana yang dikatakan covid flu biasa juga sebenarnya itu adalah ciri-cirinya hampir sama dengan covid lantai seperti apa kita menikapinya yang pertama yang harus kita lihat adalah adakah kita riwayat kontak dengan orang yang dinyatakan covid ya entah itu karena kalau dulu kita kenal istilah ODP PDB ya sampai confirm kalau sekarang kita kenal suspect probable dan confirm nah itu apakah kita ada kontak dengan mereka minimal selama 14 hari kebelakang kalau kita ada riwayat kontak maka apa yang kita rasakan sekarang keluhan seringan apapun seperti halnya influenza tadi seringan apapun entah itu cuman meriang entah itu pilek entah itu baiknya penciuman kok mulai tidak nyaman entah itu mulai tenggorokan gatal dan sebagainya kok terasa linu perut kok rasa mual seperti kalau kita flu ya saya pikir semua orang Indonesia pasti merasakan flu kalau kita merasakan itu seringan apapun ditambah ada riwayat kontak dengan penderita sebelumnya maka itulah covid karena ada prinsipnya virus covid corona apa covid apa SARS-CoV-2 ini nama virusnya kan SARS-CoV-2 ya di Indonesia kita kenal corona kemudian disingkat juga adalah covid-19 ya karena mulai muncul tahun 2019 kemarin di akhir tahun gitu itu memang memiliki karakteristik khusus ya dia tidak bisa hidup di luar tidak bisa hidup dan berkembang di luar tubuh manusia ada beberapa teori mengatakan bahwa dia bisa hidup di benda-benda padat itu memang betul tapi dia hanya bertahan hanya beberapa detik beberapa jam saja dan saat benda itu kering mata itu juga akutomatis akan itu terbunuh tapi mereka bisa bertahan lama di dalam saluran pernafasan kita itu adalah untuk jangka waktu yang lama sekali nah untuk itu sekecil apapun keluhannya kalau kita ada riwayat kontak dengan penderita maka itu adalah berpeluang besar kalau kita juga menderita covid itu tadi dan tindakan apa yang harus dilakukan segera datangi petugas kesempatan itu sudah solusinya kemudian ya lain-lain nanti kita ikuti pertunjuk resmi dari petugas pemeriksaan tersebut mungkin itu Ustada Anjar mudah-mudahan cukup memberi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ibu dokter Umi kami mari berserta bapak ibu sekalian kita kasih plus untuk bu dokter Umi dan tinggal tinggal satu sesi ibu dokter Umi ini nanti mohon menjadi dewan juri oke ya disponsori sama toko Yimi, ini voucher belanja Rp100.000. Baik, masing-masing Bapak-Ibu Kepala Sekolah mohon menunjuk memberikan satu nama yang hadir ini untuk menjawab pertanyaan dari host acara ini atau saya sendiri. Kami persilakan dari SD dulu, Ustaz Atim. Bu Hanim Bu siapa? Bu Hanim Cek audio Bu Hanim bisa mendengar suaranya Bu Hanim Apakah Bu Hanim mendengar ini? Nah, opsi kedua kelihatannya, Ustaz Atim Opsi kedua namanya lainnya selain Bu Hanim Bu Husna Bu Husna Bu Husna Bu Laila Tul Husna Bu Hanim Bu Hanim ada Bu Hanim Halo Assalamualaikum 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 Ya, baik Ustaz Atim Ustaz Atim Ini guru senior Dr. Putri Dr. Umi Mohon maaf Oke, siap Ya, baik Ustaz Atim sudah siap ya menjawab pertanyaan Insya Allah Insya Allah Nah, kalau salah nanti tidak dapat voucher belanja Ustaz Atim Baik pertanyaannya Ustaz Atim Sebutkan contoh yang termasuk dalam vitamin C Dua saja Jeruk 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 Satu Satu lagi Mangga Dimana Mangga Oh, Mangga Baik Mohon konfirmasi Dr. Umi Pertanyaan Untuk jawabannya Apakah sudah benar Jeruk Sama Mangga Benar Selamat Ya Seratus Eh, 200 Untuk Bu Hanim 200 Bu Hanim Baik 200 Itu Nilainya Bu Hanim Tapi vouchernya 100 Boleh 200 Boleh 200 Ya Dan kita Minta Ke Pak Adim Bu Hanim Ya Baik Dari SMP Ustaz Atim Siapa yang Dipersilakan Untuk Menjawab pertanyaan Ustaz Ati Ya, Halo Waalaikum Ya, Ustaz Ati Dengan Siapa yang ditunjuk Untuk menjawab pertanyaan Ustaz Ariska Ustaz Ariska Baik Kita cari Ustaz Ariska Ustaz Ariska Ustaz Ariska Ustaz Ariska Auditnya Connect Oh, Ustaz Ariska Gimana Oh, ya Baik 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 Ada Di rumah Apa Di Di sekolah Ini Ustaz Ariska Ustaz Gimana HB HB Bisa lanjut Baik Baik Pertanyaannya Sebutkan Nama lengkap Narasumber Pada webinar Pagi ini di ini dokter Umi Hoiron Hoiron Mkes dokter ini hoiron Mkes mohon konfirmasi jawabannya Bu dokter ya betul-betul Ustadzah Rizka terima kasih sudah menyebut nama saya dengan baik Alhamdulillah baik selamat dapat voucher Rp100.000 dari toko Ustadzah Rizka baik yang ketiga dari unsur TK Ustadzah Ustadzah Rizkantin siapa yang ditunjuk untuk menjawab Ustadzah Rizkantin gimana suara-suara Ibu Chris aku tak nyalakan teman-teman TK gak sabaran ini ya Bu dokter Umi ya Bu dokter Umi nanti hadiannya buat TK yang banyak ya ini Tadakris ini kepala sekolahnya Bu dokter siapa Bu Chris yang dipersilakan saya menunjuk saya menunjuk Ustadzah Vipin Ustadz Oh Ustadzah Vipin baik Ustadzah Vipin audinya sudah jelas mana suaranya Ustadzah Vipin sudah sudah ya baik Oke pertanyaannya Ustadzah Vipin Hai eh jabatan Bu dokter Umi Hoiro sekarang sebagai apa kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit di dinas kesehatan Kabupaten Gersi ya baik eh eh 500 bentar Bu dokter belum menjawab bener apa salah ini Oh ya 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 bener-bener Bu Ustadzah Kristi nanti ditambahin sama Pak Selamat 100 Ustadzah Vipin untuk jawabannya sebenar yang terakhir dari setah Vimi Ustadzah Anjar silahkan menunjuk satu rekan mode-nya audionya Halo tes audio Bu Ustadzah Halo tes iya iya Pak Samsi Pak Pak Samsi bisa pindah ke Pak Pak Samsi Pak Samsi dimana setting setting Pak Samsi tes audio Halo Halo kalau Pak Pak wave bisa dengar audionya di Pali Pak, di Pakali di Pakali Yaa w.. Assalamualaikum ya waalamualaikum kok baru muncul hahehehe ini beserta tambahan ini baik Pak Samsi audinya sudah jelas siap sambung Oke baik pertanyaannya sebutkan eh apa saja yang termasuk dalam vitamin E dua saja brokoli satu terus bayang bayang baik kita coba informasi eh ke dokter Umi mohon informasi dokter ya Alhamdulillah 150 khusus dari 150 baik selamat Pak Samsi jawabannya benar Alhamdulillah baik tepuk tangan Bapak Ibu sekalian eh eh ini sesi untuk bagi-bagi pocet sudah penutupnya mohon sabar sebentar Bapak Ibu sekalian ini penutup kata kunci dari Bu dokter Umi untuk kita semua pertama pegawai Yimi supaya badannya sehat diwanya sehat nah ini kami mohon berkenan belinya bisa memberikan satu dua kalimat untuk motivasi kita supaya kita siap untuk eh menghadapi semuanya tantangan normal kami persilahkan Bu dokter Umi baik terima kasih ya terima kasih mak selamat tiba-tiba kita pada sesi terakhir di seminar webinar Zoom yang diselenggarakan oleh Yayasan Gini Kabupaten Besik dari kami sebagai closing statement untuk kita sama-sama menjaga atau menghadapi pandemik menuju kehidupan new normal bersama dengan anak-anak didik kita maka dari kami menyampaikan adalah bahwa marilah kita disiplin mendisiplinkan diri terhadap protokol kesehatan itu sendiri yaitu jarak-jarak kemudian gunakan masker setiap hari cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau hand sanitizer dan yang terutama adalah dengan menjaga imunitas kita melalui perilaku hidup bersih dan sehat karena bila tidak diawali dari diri kita sendiri maka kita tidak bisa berharap orang lain bisa berbuat kitalah yang harus menjadi contoh diri kita kitalah yang harus menjadi contoh terbaik buat anak didik kita demi masa depan kehidupan bangsa ini yang lebih baik dibawah Yayasan Gini Kabupaten Besik terima kasih karena sudah menyelenggarakan seminar zoom yang baik ini yang baik untuk kita semua yang baik untuk anak didik kita dan yang terbaik untuk Pak Bumat Besik khusus untuk Pak Selamat selaku moderator kita kegiatan kali ini terima kasih terima kasih terima kasih atas apa ya kegiatannya terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas apa ya atensinya terhadap upaya-upaya bersama yang bisa kita lakukan untuk kebaikan anak didik kita kurang lebihnya mohon maaf wabillahi tautik walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh hai sekarang lagi kita kasih plus untuk Bu dokter Umi Hoiroh terima kasih hai penutupnya Ibu Bapak sekalian eh kami atas nama Yimi khususnya kepada belinya Bu dokter Umi Hoiroh sama jajarannya di Dinas Kesehatan mengucapkan banyak-banyak beribu terima kasih atas perhatian yang sudah merespon surat dari Imi dari Bapak Haji Yasen Sahab terlaku Ketua Yayasan dan mewakili juga Ketua Pendidikan mudah-mudahan apa yang disampaikan belinya ini selanjutnya menjadi perhatian kita semua Bapak Ibu sekalian misalnya pemangku kepala sekolah untuk lebih umumnya kepada Bapak Ibu Guru mudah-mudahan sekali lagi ini sangat bermanfaat paling tidak menjadi catatan kita untuk diri kita maupun keluarga dan siswa kita semua sampai ketemu di webinar selanjutnya dengan baik dengan dokter Umi maupun dengan narasumber lainnya sekali lagi kami sampaikan terima kasih Bu dokter terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih